Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gugup aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gugup aku Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali ya Bagaimana semua kabarnya? Salam gugup aku Salam gugup aku Salam gugup sehat semuanya Oke sebelum saya ingin bertanya-tanya kepada Jelita dan Bu Fini, Bu Erna dan Bu Hemi Ada baiknya kita bersama-sama untuk melihat video yang akan kita bahas pada siang hari ini Bandung yang memperkirakan bahwa Indonesia akan bubar Karena empat faktor Tersebut pertama karena diskriminasi Ada unequal policy Jadi ada treatment negara yang tidak adil Misalnya ada orang dikasih tanah 5 juta hektare Tapi di DKI sekian ratus kali orang miskin digusur Setelah kan tidak fair Di Bandunis itu menyebut bahwa untuk sanitasi bersih di Jakarta sudah mencapai 90 sekian persen Tapi di Papua untuk anak itu baru 1 atau 2 persen jadi ada diskriminasi Di semua ini ada nikotomi hitam putih Itu kata Bandung ya Dan yang kedua menyebabkan Indonesia itu mengalami keretakan dan terancam pecah gitu Di buku itu sebenarnya sudah sangat sinis Di sampulnya ada dua anak kembar seperti anak kembar Itu tidak terjadi Tapi ini harus kita tahu Karena ini referensi yang beredar di seluruh dunia Itu saya lihat diterbitkan oleh UC, diterbitkan oleh Uni Eropa Jadi buku yang beredar luas Bahwa mayoritas orang Indonesia ini pendidikannya tidak bermutu Rendah Sehingga diperlukan tentang kenyataan kerja dari luar Dan mereka itu tidak bisa bersaing Dia tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern Misalnya main digital orang di mana-mana kan Dan tidak bisa dia Besang gojek orang-orang di karu Oke, nah tadi kita sudah melihat bersama-sama ya Bagaimana di dalam video tersebut mengatakan salah satunya adalah Bahwa di Indonesia itu akan terjadi pengubaran atau pecahan Dan yang patut kita harus sharing bersama pada siang ini Di sana ada kalimat pendidikan Untuk pendidikan kita yang dikatakan betul-betul tidak bermutu Kita sama-sama sebagai seorang pendidik yang dimana ini memang harus perlu kita bahas banget ya Artinya gitu Terlebih ini untuk pandangan ke depan bahwa Indonesia mau pecah ya Allah Itu kan sangat mengerikan sekali gitu Makanya kita bersama-sama untuk membahas beberapa hal penting yang membuat itu akan mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya ya Bagaimana dan semacamnya dampak dan sebagainya Sebelum itu Ibu ingin meminta bagaimana menurut jelita hasil dari video tersebut Apakah setuju atau tidak dengan bahasa yang tadi Oke, dari saya pribadi saya tidak setuju mengenai bahwa pendidikan di Indonesia dibilang kurang bermutu Karena dari saya pribadi juga saya memiliki prestasi walaupun di bidang non-akademik Saya kemarin pada bulan November lalu menjuarai pekan olahraga provinsi Yang mana saya membawa pulang satu mendali emas, satu mendali perak, dan satu mendali perunggu Dan di SMA Negeri Doci Karang Barat ini Teman-teman kita juga dari tim futsal juga kemarin menjuarai Juara tiga di ajang futsal di kampus Unisma dan Liga Kaupate Yang mana ini adalah salah satu piagam dan juga mendalinya Salah, luar biasa lagi kan ya Maaf, ada gangguan teknis Barusan siswanya katanya sedang sakit Jadi minta disuruh pulang sama orang tuanya Karena katanya demam panas Tapi terlihat sudah sehat Jawabannya juga bagus Sampai mengatakan dia prestasi Memang itulah salah satu anak kita yang berprestasi di bidang olahraga Dan memang sekolah ini belum pernah mendapatkan piala, medali Dulu itu, tapi tahun ini Alhamdulillah Tadi katanya medali perak emas perunggu Belum lagi futsal Katanya juara pertama Nah banyak Dan bukan cuma itu ya Produksi produk-produk pendidikan kita yang bagus itu diantaranya Tadi sudah diwawancara Hadirin sekalian yang ada di rumah Bisa ditonton ya di bawah Sebelum acara ini kemarin ada Timotius ya Timotius itu diterima di mana ya? Di Jerman Diangkat hitunya biar ini Timotius itu kuliahnya di calon ini pilot Calon pilot ya Dan gak tanggung-tanggung beasiswa di Jerman Tuh Anak kita itu bu Dengar-dengar katanya yang di Jepang juga ada ya? Siapa namanya ya? Halo mbak Alumi Alumi Kita biasanya ada yang di kedinasan, dikelautan Dan masih banyak lagi Hadirin sekalian yang ada di rumah Tadi namanya jelita Yang duduk disininya jelita Sia saja itu sudah menyumbangkan Tiga medali Kemudian piala, piagam Itu baru jelita Belum yang lain-lainnya yang tidak bisa kita terangkat satu per satu Ini kita topik pembahasannya Tentang pendidikan kita tidak bermutu katanya ya? Gimana sih tadi si videonya? Gimana? Gimana ada yang bawa? Ya pada dasarnya dikatakan bahwa Indonesia itu Akan terjadi berpencahan dan bubar Hmm Ngeri banget ya Ngeri banget pak Dan faktornya itu salah satunya Karena bidang pendidikan itu sendiri Yang mengatakan karena kurang bermutunya itu gitu Jadi faktor bubarnya Indonesia itu Salah satu diantaranya Indonesia akan bubar Karena pendidikannya tidak bermutu katanya bilang begitu Ya Menurut Ibu Dimana letak ketidak bermutuannya? Oke silahkan Ibu Kalau menurut saya Mungkin dibilang tidak bermutunya Dari tidak meratanya pendidikan di Indonesia Mungkin yang terlihat maju itu di daerah-daerah kota besar Tapi kalau di daerah pelosok masih minim gitu Peningkatan kualitas pendidikan Jadi bukan berarti semua pendidikan di Indonesia tidak bermutu Tetapi di daerah-daerah tertentu ya tidak merata Bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau menurut saya pendidikan di Indonesia itu bermutu Cuma tidak didukung dengan pemerintah saja pak contohnya Oleh kebijakan-kebijakan gitu ya Iya kebijakan Contoh kebijakan negara kita bukan sekarang saja ya Sejak Indonesia merdeka barangkali ya Jadi kita tidak memojokkan penguasa yang sedang berkuasa Tetapi sejak zaman dahulu coba sebutkan apa Contohnya bahwa produk-produk hasil pendidikan kita itu tidak didukung oleh kebijakan Contohnya kayak vaksin, vaksin Indonesia kan Kalau vaksin lah kemarin ya Iya Kalau misalnya Dokter Terawan Iya Itu produknya bagus katanya ya Tetapi ternyata Tidak diakui Tidak diakui dan akhirnya tidak dikembangkan ya kan Iya Itu menurut Ibu ya Oke selain itu ada lagi ya yang lain Ini mobil listrik Oh iya Mobil listrik Pak Dahlan Iskan Iya Tapi sebentar dulu Mobil listrik itu siapa sih penemunya bukan Dahlan 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 Iskan itu hanya yang membeli itu Yang memproduksi dan untuk percontohan mobil listrik Pada saat itu mobil listrik belum booming Kalau saja waktu itu Indonesia respon Mungkin mobil listrik pertama di dunia yang dahsyat mungkin dari Indonesia Kenapa? Sebab Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya Kebetulan Bapak ini kan penulis buku Buku Bapak itu satu kali cetak aja waktu itu belum dikenal Cetak 10 ribu itu habis hanya untuk sampel-sampel dan semua toko buku dari Sabang sampai Merauke Hanya sampel saja Karena luasnya negara Indonesia Makanya Pindad Pindad itu kenapa senjata sekelasnya itu di dunia itu terbaik Sehingga Amerika sendiri kan selalu kalah Kalau coba aja buka di internet Hehehe Juara Ya selalu juara Ya dari Indonesia kenapa? Karena mempergunakan senjata Pindad Apa rahasianya? Pak Tanya rahasianya itu Sekali berproduksi Peluru-peluru dan senjatanya itu habis pakai Setelah itu produksi lagi dengan perbaikan Habis lagi Karena banyaknya luasnya Indonesia Satu kali latihan itu habis Sementara negara-negara kecil model Singapura Kan kecil ya kan? Produksi sebesar apapun dah habis-habis Sehingga tidak ada inovasi-inovasi Gitu kan? Makanya Indonesia jadi sasaran empuk Untuk produksi-produksi luar negeri Tadi bilang apa? Mobil listrik ya? Pak Pak Ricky Elson Apa nemunya? Ada yang lebih tahu? Siapa itu Ricky Elson? Ricky Elson itu seorang Orang Indonesia pasti Orang Indonesia Yang Beliau itu adalah satu Anak bangsa ya Seperti halnya Pak Habibie Yang Betul-betul punya Bakat yang luar biasa Dia itu salah satu penemu yang Di dalam bidang motor listrik ya Motor listrik itu dia salah satu Yang bisa juga gitu Orangnya Eric Elson gitu Makanya beliau itu Pembuat pertama kali Yang pertama kali di Indonesia itu adalah Mobil listrik itu dari Eric Elson itu sendiri Ricky Elson Orang Indonesia ya Jadi siapa bilang pendidikan di Indonesia Tidak bermutu ya kan? Vaksin Sudah Kemudian apa lagi tadi? Mobil listrik Sudah Pindad Juga sudah Ayo Contoh-contoh Bahwa pendidikan di Indonesia itu bermutu Hanya masalah kebijakan Iya kan? Coba kalau waktu itu Timingnya sangat tepat itu Padahal Iskan ya pada saat itu Tapi malah Mau masuk penjara itu Gara-garanya apa mobilnya Belum dapat legalisasi Tetapi sudah dipergunakan kemana-mana Begitu ada kecelakaan Akhirnya dituntut ke pengadilan Seharusnya kan tidak begitu Orangnya produksi Indonesia ya kan? Contoh lain Bu Ayo barangkali Ada yang bisa mengungkapkan contoh Bahwa pendidikan di Indonesia itu bermutu Tadi diantaranya piala Untuk sekolah yang baru berdiri aja Baru meluluskan Alhamdulillah ya Sudah seperti itu Siapa bilang tidak bermutu Coba di dunia internasional Juara olimpiade Banyak kemarin yang lagi piralin Anak kecil itu Nono ya Itu sebenarnya yang tete Yang tete Yang siswa Lomba matematika ya Coba ngetah Coba ngetah Coba ngetah Coba ngetah Coba ngetah Nono Gimana nono Yang pintar matematika Ngitung tanpa kokulator Cepat Hanya ngitungin Yang tangan Menjari Adematika Itu orang Indonesia Iya Bahkan dia usianya masih 7 tahun ya Terbilang SD SD Tapi udah Mempunyai prestasi yang sangat luar biasa Tapi katanya ibu setuju Mengatakan Indonesia itu pendidikan tidak bermutu Ayo tadi alasannya apa Mungkin bisa berubah Tidak berubah Setuju Indonesia tidak bermutu Berdaya saing oleh negara luar Jadi banyak SDM kita tuh yang di Indonesia banyak yang tidak digunakan Jadi gitu pak Jadi bukan tidak bermutu kalau begitu Karena tidak digunakan Contoh 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 Harus dibuka di internet Bapak sendiri lupa Katanya ada orang Indonesia yang bisa membobol Itu rahasia gedung putih Buka silahkan Bahkan KPU sendiri waktu pemilih ya Iya Ada yang membobol Ingat gak namanya waktu itu Saya lupa Tapi ada Ada Buka aja di internet Hadirin sekalian silahkan dibuka di internet Itu adalah orang Indonesia Jangan jauh-jauh lah Teman bapak itu Bapak Abu Sofyan Membuat film Upin Ipin Itu orang bikin ini Sampai sekarang juga bisnisnya jalan terus dengan bapak Ada yang membuat film kartun Alhusna Sekarang ini tuh Yang ada di TV-TV itu kan karya dia Kenapa? Ya dia itu malah kok Pulem Upin dan Ipinnya kok dijual ke Malaysia Karena pada saat itu datang ke Stasiun televisi kemana-mana ditolak Karena sedang boomingnya Boneka si Unyil Hehehehehe Salah saing Hehehe Akhirnya dijual keluar Sekarang si Unyilnya Si Unyilnya hilang Upin Ipinnya terus Produksi terus Produksi Jadi di Indonesia itu Pendidikan bukan tidak bermutu Tapi ada yang bilang Kan Pak Abu Sofyan katanya kuliahnya di Tiongkok Pak Iya tapi SD, SMP, SMA-nya kan disini Kemudian juara-juara tentang lomba robot dan sebagainya Kan banyak perguruan tinggi Indonesia ya kan Siapa bilang mengatakan pendidikan Indonesia tidak bermutu Yang ada itu Produksi Indonesia seperti mobil listrik Tidak didukung oleh kebijakan Malah diberi sanksi Gitu Pelanggaran-pelanggaran kecil menjadi besar Seharusnya ini produksi Indonesia Kita bersama-sama gitu PT Pal IPTN IPTN itu dibubarkan kenapa? Permasalahannya kan perpolitikan dengan Bank Dunia pada saat itu Ya Orang produksinya sudah dibeli di mana-mana Iya kan Kenapa dihentikan? Katanya Persaratan Konon katanya Persaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari luar negeri Rekomendasinya Bubarkan IPTN Benar atau tidak Silahkan aja dibuka di internet ya Apakah benar gitu Penyebabnya seperti itu Supaya jangan sampai katanya Buka Dan Yang paling Bapak sedih Dan bangga Bangga ke Pak SBY Bisa membayar utang luar negeri lunas Mungkin dari antara semua Presiden Indonesia Yang bisa membayar utang luar negeri Karena sakit hati sama prong Prong itu kan datang mau meminjamkan uang ke Indonesia Tetapi dia tanpa seijin Indonesia mau wawancarai hansip Mau wawancarai tukang cendol Pandapatannya berapa Kan Tidak boleh Orang luar negeri seperti itu Akhirnya Pak SBY yang marah Akhirnya tidak mau pinjam ke Tersebut dan akhirnya dibubarkan Maka berikutnya Lahirlah tawaran Untuk mengembangan mutu pendidikan di Indonesia Itu tawaran Untuk Memdirikan Sekolah bertarap internasional Di Indonesia Maka lahirlah RSBI Dengan catatan RSBI itu Nanti mempergunakan uang pinjaman luar negeri Bertriliun-triliun Pada saat itu Setelah Pak Cecep Dari Lulusan ITB Kalau tiga salah Panandang lulusan dari KIP Bandung Pada saat itu Dan masih tokoh-tokoh UNPAD ITB Kemudian UPI Itu yang mengelola RSBI Pada saat itu Membuat SDIP School Development Investment Plan Pada saat itu Seluruh Indonesia kumpul di Jakarta kecewa Karena Pak Cecep mengatakan Kita tidak mau pinjam Ke luar negeri Kenapa? Baru juga proposal masuk Tetapi bunga sudah dihitung Uang belum cair Bunga dunia Pinjaman ke luar negeri Terus merangkak Uangnya belum kita terima Akhirnya apa? Indonesia itu kaya Lebih baik Ini Kita batalkan Tidak usah pinjam ke luar negeri Sebab kita adalah orang-orang kaya Maka akhirnya dibiayai oleh APBN Terbukti RSBI sukses Bapak sendiri sudah pergi ke Turki Bapak sudah pergi ke Hongkong Guru-guru dan kepala sekolah-kepala sekolah Pengelola RSBI itu sudah Partnership Ke negara-negara OECD Semua negara bangga Ya dengan Indonesia yang duduk sejajar Dengan negara-negara OECD pada saat itu Maka Singapura menjerit Australia menjerit Kenapa Orang kaya Indonesia kan sekolahnya di sana Begitu ada RSBI Surut Akhirnya Munculkan ke permukaan Melanggar hak asasi manusia Hadirin sekalian boleh dicek Mengapa RSBI di Indonesia dibubarkan Karena melanggar hak asasi manusia Begitu Padahal yang namanya sekolah bermutu Memang harus dijaga Tadi ibu katakan Di Indonesia itu pendidikan itu Tidak bisa diseragamkan semuanya Di seluruh dunia juga sama Ada sekolah bermutu Ada sekolah yang tidak bermutu Jangan mengklasifikasi Bahwa Indonesia pendidikannya tidak bermutu Tidak benar Bapak waktu pergi ke Hong Kong Di Hong Kong itu kan pendidikannya gratis Tetapi Orang-orang itu berebut Ke sekolah Hui People School di Jalan Lembu Di Hong Kong itu ada suku bangsa Hui Hampir 70% penduduknya Muslim Mendirikanlah sekolah Namanya sekolah Hui People School Sekolah Muslim kalau di kita alajar Kayak begitu Seluruh rakyat Berebut ingin masuk ke Hui People School Karena sekolahnya bermutu Yang dikelola oleh Muslim tersebut Buka aja di internet Hui People School Salah satu contoh Ternyata di Hong Kong itu Sekolah gratis itu Sekolahnya tidak diminati Tidak bermutu Jadi kalau begitu Pendidikan bermutu itu Apakah benar di Indonesia tidak bermutu Tadi sudah dibilang Ya kan Banyak prestasi-prestasi Anak-anak kita Anak bangsa Dan terbukti karya-karyanya Juara Olimpia di tingkat internasional Dan masih banyak lagi Ayo contoh yang lain Ada yang mengatakan Apa Menunjukkan bukti Bahwa pendidikan di Indonesia itu bermutu Tadi kan sudah dibilang katanya vaksin Mobil listrik Hello Anti kanker Apalagi Olimpiade Pindad Pindad Pal Bahkan yang paling bangga lagi ada IPTN ya Ada yang lebih bangga sampai sekarang Itu Konon orang luar negeri Itu kalau ingin membangun Dirawar-rawak Itu harus bayar ke Indonesia Karena mempergunakan konstruksi cakar ayam Hehehe Yang membuat pesidik istiklal itu penemunya Hehehe Bukan di internet siapa itu namanya Jadi orang luar negeri kalau ingin membangun Mempergunakan konstruksi cakar ayam Bayar ke Indonesia Nah Apakah masih berani mengatakan Indonesia pendidikannya tidak bermutu Hehehe Saya orang yang pertama yang memberontak Yang mengatakan Tidak setuju Pendidikan Indonesia tidak bermutu Itu adalah Orang yang tidak tahu tentang Indonesia Betul Betul Ibu ntar dipanggil ke pengadilan Soalnya Kalau kita lihat sejarah juga kan Banyak sekali gitu Pak Dan sampai saat ini pun Orang-orang yang tadi bilang benar-benar Enggak kok Indonesia tuh Benar-benar anak bangsanya tuh luar biasa sekali gitu Berarti kan tidak Harusnya tidak boleh mengatakan pendidikan itu adalah salah satu Faktornya juga yang akan menjadikan Indonesia berubah itu Sebenarnya bukan itu ya Pak ya Mungkin orang-orangnya yang lebih Berjaga saling Ya mungkin Tapi kita boleh bangga Ibu Boleh bangga bahwa Di Indonesia itu yang duduk di pemerintahan Itu masih banyak orang-orang yang idealis Tapi suka kalah Nah Dengan orang-orang yang tidak idealis Waktu tahun 1970-an Waktu Bapak masih kelas SD Bapak 71 kelas 1 SD Saya belum lahir Pak 1971 Karena belum lahir Nanti kalau Bapak meninggal tolong sampaikan ya ya Ke teman-teman Bahwa tahun 1971 1234 Pada saat itu Bapak sudah bisa membaca Karena Bapak itu Belum sekolah udah bisa baca Belum sekolah SD Bapak udah bisa baca Dan yang paling tertarik disitu Ada koran berbahasa daerah Bapak baca disitu Ternyata sedang rame perang Karena pemerintah Indonesia itu Ada yang pro menolak Mobil-mobil luar negeri Karena ITB sudah mengembangkan mobil pada saat itu Kemudian Banyak mobil-mobil motor-motor begitu Tetapi Dari satu kubu Kalau kita membeli ke Jepang Maka Indonesia bisa membangun Karena apa? Kalau kita produksi sendiri Biayanya mahal Katanya bilang begitu Itu waktu Bapak masih SD Bapak sudah berpikir kritis seperti itu Dan lebih senangnya lagi Kepala sekolah SMA Live School Jakarta Berarti yang dulu yang terkenal Sekarang sudah tidak lagi Siapa Pak? Siapa nama? Arief Rahman Pak Arief Rahman itu anti mobil Jepang Karena tahu Sejarahnya pada saat itu Indonesia akan mengembangkan mobil produksi Indonesia Tapi kalah Karena apa? Iming-iming Diskan Padahal kita dibantu oleh Arab Saudi Kalau Bapak kemarin waktu naik haji Di Arab Saudi itu Mobil Toyota itu adalah mobil Indonesia Tanya sama orang-orang Arab Saudi Kalau dibicara itu Mobil produksi Indonesia Karena waktu itu gaunya begitu Untuk menutupi Agar Indonesia tidak memproduksi mobil sendiri Maka udahlah Toyota itu ada dianggap mobil Indonesia Pada saat itu Salah satu contoh seperti itu Dan kemarinlah jangan jauh-jauh Ketika mobil SMK sedang booming Mau diproduksi sama Pak Jokowi Pak Jokowi aja kalah Akhirnya apa? Muncullah mobil-mobil yang sekarang Yang logonya itu Gambar Garuda Kayak gambar Garuda itu Mobil-mobil kecil itu Ayo sebutkan Coba satu-satu yang masih ingat Ibu kira-kira mobil apa tuh Logonya itu seperti Garuda ya kan? Hampir semua Sujuki mengeluarkan Toyota mengeluarkan Honda mengeluarkan Semua Hyundai semuanya Mengeluarkan produk yang seperti itu Mobil yang ada logonya itu kayak gambar Garuda Coba sebutkan mobilnya apa? Coba sebutkan mobilnya apa? Semua mobil pabrik-pabrik itu mengeluarkan mobil kecil Logonya itu kayak gambar Garuda Tidak usah menyebutkan merek lah Silahkan aja buka di Google gitu Mobil-mobil produksi Indonesia Sebenarnya mesinnya mah Toyota, Honda, Suzuki begitu Hanya logonya aja dirubah Begitu kan? Menjadi seperti Garuda Pancasila Itu Padahal intinya untuk meredam mobil produksi Indonesia Katanya memang diakui itu Mobil-mobil yang tadi itu untuk Disebutnya MOBNAS itu program MOBNAS itu Namanya itu Itu semua Underdealnya itu diproduksi di Indonesia Sejuk ya Ternyata Ini mobil memang mobil luar negeri Tetapi semua Underdealnya itu Adalah diproduksi di Indonesia Itu untuk meninabobokan Supaya tidak ada ambisi untuk memunculkan mobil SMK Gitu kan? Supaya tidak ada ambisi lagi Seperti tadi mobil Dulu program ada Program mobil Apa? Apa? Mobil Timor Pernah di kita ya kan? Memproduksi itu sampai sekarang kan di Cikarang itu Gudangnya numbuk hancur ya kan? Gitu Karena apa ya itu? Kebijakan pemerintah Di pemerintahan kita itu banyak yang bagus-bagus Orang-orang idealis banyak Tapi kalah sama orang-orang yang munafik Akhirnya apa? Mobil nasional juga gulung tikar Kemudian IPTN juga hancur lebur Tapi Alhamdulillah Pindad Masih bertahan Masih bertahan dan terus berkembang Mengeluarkan mobil juga Mobil buatan Indonesia loh dipindad itu Peluru-pelurunya Senjata-senjatanya Jadi tidak benar Kalau pendidikan Indonesia tidak bermutu Jadi tidak berubah ya Pak Kesimpulan masing-masing silahkan Silahkan oleh Ibu Pimpin Kesimpulan masing-masing close statement Eh ibu dulu Siapa dulu Ya intinya si pendidikan Indonesia bagi saya itu sampai saat ini masih bermutu Itu karena melihat sampai saat ini pun banyak anak-anak bangsa yang prestasinya sangat luar biasa Sampai di baratnya tuh diakui pula oleh beberapa negara juga Itu menurut saya Oke silahkan ibu Menurut saya pendidikan Indonesia Bermutu ya Pak Tidak setuju ya Pak Berubah ya seharusnya Berubah Mudah-mudahan seluruh Indonesia pola pikirnya berubah Hanya saja produk-produk Indonesia tidak diakui Diakui oleh negara ya Tidak diberi peluang Tidak diberikan peluang Silahkan Kalau menurut saya pendidikan di Indonesia sudah Masih berkembang Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia Pendidik ataupun Anak-anak Siswa-siswinya juga Masih harus mengembangkan dan di dukung oleh pemerintah Supaya pendidikan di Indonesia lebih berkualitas Jadi ada yang bermutu ada yang belum bermutu Bukan tiap semuanya ya Itu yang belum Ayo close statement Ya kalau menurut saya pendidikan di Indonesia itu Sudah bermutu Hanya perlu dukungan dari pemerintah saja Dari tiap kota dan pelosok-pelosok di desa-desa Hadirin sekalian close statement dari saya Lawan Pandangan yang mengatakan pendidikan Indonesia tidak bermutu Lawan dengan karya Tunjukkan kepada dunia Seperti ini Podcast ini adalah sedang melawan pandangan Orang-orang yang menyudutkan pendidikan di Indonesia tidak bermutu Ini salah satu karya kita Demikian Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Google Apple Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati